Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di series apa yang terjadi Dan ya teman-teman, aku mau ngomong dulu ya Disini bahasanya sesuai dengan judul di atas Kalau kalian sudah nonton, kalau sudah lihat judul di atas Ya aku bakal ngelakuin hal itu kali ini Dan ini bukan saran dari kalian Ini adalah ide dari diriku dan aku pengen ngelakuinnya gitu loh teman-teman Jadi ini bukan masukan dari kalian di episode sebelumnya Yang waktu itu kita pakai Bayar Muncen Bukan, jadi aku pengen aja gitu loh Aku penasaran banget apa yang terjadi jika Newcastle itu Mempunyai pemain-pemain terbaik di dunia Dan dia liganya gak aku pindah Ya udah pokoknya aku tetap main Newcastle di Premier League Dan ya gini nantinya Nanti Newcastle sudah punya Lionel Messi, Kilian Bape Dan pokoknya kalian lihat aja secara langsung habis ini Secara full juga ya teman-teman pastinya Dan gak perlu banyak bahasa-bahasa Aduh ini aku baru bangun tidur Aduh Kalau misalnya lagi banyak apa Kalau misalnya banyak salah omong nih mohon maaf banget nih Karena bener-bener aku baru bangun tidur Ini abis sahur kan ya Terus aku baru bangun jam berapa nih Jam 11, jam 12 kah Terus aku langsung gas untuk record Dan Ya mungkin dapet Apa ya istilahnya Dapet hidayah untuk Dapet ide gitu loh Dapet ide seperti ini Dan ya sudah akhirnya aku Coba aja kalau gitu Newcastle United ya Karena memang berita-beritanya seperti ini Memang lagi hangat nih Yang berkaitan dengan Newcastle United Yang bakal dibeli sama Mohamed bin Salman gitu Ya salah satu orang di Arab Paling kaya itu Nah kalau misalnya Newcastle jadi dibeli oleh sama orang ini Orang dari Arab ini Newcastle bakal jadi klub termahal Di Liga Inggris Pemiliknya itu bakal jadi Pemilik terkaya gitu loh pak Berapa ya 260 miliar pound sterling Atau berapa gitu loh Aku lupa Pokoknya kalian bisa aja cari Beritanya di internet itu banyak banget Cari aja dah keywordnya Newcastle dibeli orang Arab Seperti itu pasti nanti bakal banyak banget beritanya Dan ada harga-harganya juga Dan Newcastle ini bakal diprediksiin Bakal jadi klub termahal gitu loh Oh bukan klub termahal Klub paling kaya sorry Klub paling kaya di Premier League Dia urutannya nomor satu pak Manchester City aja di nomor dua Dan itu selisihnya jauh banget Angka kekayaannya itu jauh banget Sumpah jauh banget Ada kali ratusan itu Perbedaan mereka berdua ya Dan ya kalian bisa lihat Ini Newcastle United Masih ada di Premier League ya teman-teman Nah ini Premier League Lalu disini sudah Masih ada Newcastle United Gak ada yang aku rubah Untuk kompetisi strukturnya Ini tetep aku bakal eksperimen Newcastle United di Premier League Cuman yang membedakan disini adalah Newcastle Sudah ada pemain-pemain bintang Nah itu di bawah kanan pojok ya Kalau kalian lihat dari squad list itu ada 8 orders Itu adalah 8 pemain yang sudah aku pindah ke Newcastle United Kalian bakal tonton saja sesaat lagi Bahkan di thumbnail bahkan Eh apa Kalau di thumbnail sudah aku tunjukkan Ya kalian sudah tau lah siapa saja pemainnya Tapi mungkin kalian pengen lihat secara langsung kan ya Nah ini dia Newcastle bintang 5 Dan ability untuk forwardnya rata-rata 95 Midfieldernya 84 Dan defensive Defensifnya dia 86 Untuk Newcastle United Aduh aku sebelumnya gak tau ya Newcastle United ini berapa bintangnya Aku belum cek dulu ya Astaga lupa aku Oke tapi gak apa lah ya Langsung aja kita mulai Untuk Newcastle Dan mungkin untuk pelatih siapa ya Ini gak ada pelatih yang bagus sih soalnya Hmm Siapa ya kira-kira Gulit aja dah ya pelatihnya ya Pelatih dari Newcastle gulit aja lah Oke orang Belanda ini bakal melatih Newcastle United Yang sudah menjadi Tim terbaik Oke mungkin aku disini gak bakal ngedit macem-macem ya Palingan cuman matawangnya aja deh Biar kita ganti pounds dan weekly selirinya Apa? Seliri displaynya weekly Nah ini aku pengen coba lihat Lars deh Karena kan ini Newcastle kan tim mediocre kan ya Bukan tim yang sangat besar Kayak Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Manchester United Nah disini aku pengen tau Untuk tim mediocre itu Budget large-nya itu berapa gitu loh Nanti transfer budget mereka itu berapa Kalau misalnya aku setting large Karena memang berbeda-beda gitu loh temen-temen Jadi kalau misalnya kalian sudah mencoba Untuk tim mediocre Lalu kalian edit starting budgetnya itu large Kalau misalnya gak sampai miliaran Ya itu bukan kesalahan dari pass-nya sih Itu memang dari Pada dasarnya gitu loh Pada dasarnya tim itu tidak begitu kaya memang Nah disini aku coba untuk large aja Dan kalau misalnya memang gak begitu banyak uangnya Ya memang sudah sesuatu hal yang wajar gitu loh Tapi kita bakal saksikan dulu untuk Newcastle Apakah kalau kita starting budgetnya large Dia bisa banyak uangnya Karena kalau misalnya memang Newcastle ini tembesar Ataupun ya seperti Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool itu tadi Kalau misalnya starting budgetnya kita edit ke large Ya bakal banyak pak Karena memang dia adalah tim besar di dunia Dan itu bakal mempengaruhi starting budget mereka Kalau misalnya kita edit ke large Nah sekarang kita mau coba untuk Newcastle United ini Kalau kita edit starting budgetnya ke large Apakah bakal banyak dan Ya satu pemain bocor Satu pemain bocor ya Cristiano Ronaldo Aduh itu udah Pakai kaos polosannya Newcastle Dan ini Saint-Maximin ya Keren banget itu rambutnya Dan real face-nya cukup mantep sih ini Dari pass memang real face dari pass itu Sabi banget dah Sumpah Oke ini dia Culit Eh culit Gulit ya Aku gak tau ini namanya kayak gimana nyebutnya Gulit lah Culit Oh iya Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman Semangat puasanya Ini sudah menginjak hari ketiga teman-teman Oke Gue harap kalian tetap senantiasa sabar Dan ikhlas Lilahita Allah Menjalankan puasa tahun ini Dan mengharapkan ridhonya ya Dan semoga keberkahan selalu menuju kepada kalian semua Yang nonton video dari Masterbox Channel Wuhu Aduh Oke Nah target dari support director masih remeh banget ya How about we aim to win the UEFA Europa League Nah kita ditargetin untuk menjadi juara di UEFA Europa League Dan mungkin bagiku ini bukan sesuatu yang berat Karena memang Newcastle sekarang juga Sudah cukup bagus pemain-pemain mereka Tapi ya beresiko banget Kalau misalnya pemain-pemain yang udah aku pindah Udah aku transfer secara manual Secara Secara tidak transfer ya Aku bakal Kan aku Udah ngedit-ngedit duluan gitu loh pak Jadi kita gak bakal datangin pemain disini Kita sudah ada pemain-pemainnya di Newcastle Dan Sudah terlihat kan tadi ada Christian Ronaldo pak Saat ada cutscene waktu Gulit ini baru datang kan Di Newcastle Jadi ya kita gak akan Ya seperti biasa Kita gak bakal mendatangkan pemain disini Karena ini adalah series apa yang terjadi Bukan series transfer master league Oke Nah ini dia Gulit akan menghargai media conference dulu Press media conference Oke Ini dia It's your appointment Alah ini lagi ya It's a press my career ya Oke Firstly I'd like to stress Oke kita skip saja I want to see clean Sportman likes football Oke Seperti itu ya memang Kalau cutscene di Pass Kalau kita menjadi manager baru Oke Kita skip saja teman-teman Nah ini dia Tampilan manager dari Newcastle Wih Followernya Newcastle Banyak banget sumpah 23 juta pak Ini memang jadi Tim apa Yang Tim yang banyak fans carbitannya nih Kayaknya nih ya Auto fans carbit Dari Newcastle nih Kayaknya Oke Nah Buat kalian pasti sudah kepo kan Siapa saja jawabannya Tapi Aku pengen cek budget kita dulu deh Nah ini ya Ini Transfer budget yang dimiliki oleh Newcastle United Meskipun kita sudah edit Starting budgetnya ke Lars Tapi karena memang pada dasarnya Dia bukan tim kaya Ya memang pada dasarnya Bukan tim kaya Ya itu Mentok transfer budget mereka 770 juta Tapi salary budget dari Newcastle Itu cukup tinggi 3,8 juta Itu masih cukup banget Buat mendatangkan Banyak pemain ya Banyak pemain bisa gabung Dengan salary budget segitu Dan transfer budget 770 juta Kalau misalnya Mendatangkan 1 pemain bintang Bisa Tapi sisanya pemain-pemain Yang biasa saja gitu loh Tapi kualitasnya masih bagus Masih bisa Tapi ya Kalau misalnya Pengen datangin pemain bintang Ya mungkin 1 atau 2 pemain bintang doang Oke Tapi tenang saja Kali ini kita sudah berhasil Mendatangkan pemain-pemain bintang Karena kita Sudah dinobatkan sebagai Pelatih baru Dan ada Pemilik klub baru gitu loh Nah Kita bakal lihat squad list kita Teman-teman Ini ya Masih pemain standar Dari Newcastle ya Dubravka Leseles Lalu ada Fernandes Javiman Quillo Danny Rose Lalu Hayden Jojo Selfie Matrici Matrici Lalu Saint Maximin Left mid Bentar dah Bukannya dia Left mid Left wing Astaga Astaga Ini setelah Dipes kok berubah-berubah Posisinya ya Saint Maximin kan sebelumnya Dia left wing ya Oke lalu ada Gale Ada Almiron Wah ini Almiron cukup bagus sih Darlow Darlow Legend Lalu ada Char Ada Williams Ada Damet Ada Ben Taleb Oh Ben Taleb Pak Keren dah Longstaff Ini sayang sekali Longstaff gak punya real face ya Dan Lazaro Dari Inter Milan tentunya Ada Ada Atsu Wah mantep pak Wah ini real face-nya Detail banget sih Gila sih Atsu itu wajahnya Detail banget sih Sumpah Lalu ada Andy Carroll Andy Carroll Ada Muto Ada Jolinton Wah Cukup bagus ya Real face-nya ini memang Gak tanggung-tanggung sih Pas ini ya Clark Lalu ada Yatlin Wih ini Rata-rata sih real face sih Memang The Gibson Longstaff lagi Ini Allen Ini udah mulai gak jelas Dan Kita akan menuju Pemain pertama Yang dibeli Oleh Pengusaha Arab Ataupun Tuan Takur dari Arab ya Yang membeli Newcastle United Dan langsung belanja Memein terbaik Dan termahal Di dunia Siapa ke dia Kylian Bape Di judul Dan di thumbnail Pasti Eh bukan di judul Di thumbnail Pasti kalian sudah lihat Ada Kylian Bape Dan kalian sudah tidak penasaran dong Pastinya siapa saja Pemain yang sudah Berhasil didatangkan oleh Pemilik klub baru Dari Newcastle ini Kylian Bape Si Abang Salman ini ya Kita panggil aja Abang Salman ya Ataupun Tuan Salman lah Tuan Salman saja Biar lebih sotpan Nah ini pemain kedua adalah Neymar Da Silva Wah gila Neymar pake jersinya Newcastle tuh Kayak gimana gitu ya Kylian Bape Kylian Bape Kayak oke lah ya Dan Nih Ada Cristiano Ronaldo Yang berhasil diberi oleh Tuan Salman Pemilik baru dari Newcastle United Lalu dari Lionel Messi Aku baru lihat ini Lionel Messi Pake jersey lain Enggak sih Sebenarnya di transfer masli Sudah berhasil Kita datangkan Cuman kayak Kalau tim mediocre Tuh kayak gimana gitu loh pak Kayak agak aneh lah Di mata ya Ada Alison Baker Baker juga dibeli dong Ada Virgil van Dijk juga Dibeli Mantap Paul Pogba Waduh Mantap ya Paul Pogba pun juga Pengen bergabung tuh Lalu ada Frankie Dion Jadi ada 8 pemain teman-teman Ada Kylian Bape Neymar Kesar Ronaldo Lionel Messi Alisson Virgil van Dijk Paul Pogba Dan Frankie Dion Ini sudah meliputi Semua posisi Sentral Terus defensive Keeper Dan penyerang Oke Jadi kita bakal langsung saja Edit game plan kita Kita teman-teman Nah Almiron ini apa Nah kita bakal Rubah formasinya dulu Kayaknya ya Kita rubah jadi 4 4 4 4 1 2 3 Aduh belum kepencet ya 4 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 11 11 12 12 20 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 Paul Pogba tampil Virgil van Dijk bakal berduet Dengan Lascelles ya Lascelles lalu untuk right back ini kita gak datengin Sama sekali ya temen-temen Aku juga gak mau terlalu berlebihan Maka dari itu aku ya agak-agak nanggung juga Sih datengin pemainnya ya Eh Lazaro aja dah Lazaro di save-save-nya Bang Calvin juga keren kan mainnya Loh siapa lagi? Oh Alisenbacker Yang belum tampil ya Oke jadi ini dia Sekuat dari Newcastle Dari Tuan Salman Berhasil membelanjakan pemain Dan inilah hasilnya Ada Kilan Bape di depan Ada Cristiano Ronaldo di right wing Di left wing ada Neymar Di attack midfielder ada Lionel Messi Central mid ada Franky Diong dan Paul Pogba Di center back ada Virgil van Dijk yang berdua Dengan Lascelles ini masih pemain asli Ada Lazaro di right back Ada left back di Daniros Dan di keeper ada Alisenbacker Oke seperti itu ya jadi Starting line up-nya dari Newcastle Kita bakal edit squad number dulu Oke Tidak ada masalah sebenarnya Nomor 10 ini punya Nye Messi Neymar nomor 11 Bentar ya Aku mau ngedit-ngedit Sedikit aja deh Baru kita nanti bakal langsung Simulasi aja ya Tidak usah main pertandingan sama sekali Karena kan disini kita juga Series apa yang terjadi gitu loh pak Tidak perlu datengin Tidak perlu mainin pertandingan-pertandingan gitu loh Siapa lagi tadi? Paul Pogba ya? Paul Pogba mana? Bentar ya Paul Pogba mana sih? Oh ini Paul Pogba mungkin nomor 8 Nomor 6 nya si Frankie Diong Oke Cukup ya? Mungkin langsung aja kita mulai Pertualangan kita Bersama Newcastle Dengan Tuan Salman Sebagai pemilik baru Ataupun pemilik ya Itu tadi benar Pemilik klub baru Newcastle ini Ya meskipun Newcastle sudah tim lama Yang baru saja dibeli deh Oleh Tuan Salman Aduh Ini gila banget sih Tuan Salman ya Adan pun didatengin sama Manchester City pak Kita saja berhasil mendatengan Elison Baker Manchester City malah datengin si Adan ya Oke Chris A.Ronaldo dipanggil Timnas Kita next saja Oke League opener chapter 1 Kita skip saja bro We are ready for them Oke nah ini dia pertandingan pertama Gulit Gulit ya Gulit untuk Newcastle Dan ini game plan kita pertama kalinya Ini Waduh meskipun kita anbape lagi Formnya turun Tapi gak masalah ya Kita paksain aja teman-teman Kita skip match Dan kita skip match Apakah kita akan menang? Oh my god sumpah Kita kalah Waduh Emang berat sih Lan Manchester United Tapi kita kok bisa kalah sih Gila dah Ini Kilan Bape Neymar Chris A.Ronaldo Emang gak terlalu bantu ya Ini kalo misalnya kita main manual Kita main secara langsung ya Tanpa skip match Kayaknya kita bisa menang sih Tapi kalo kayak gini Agak sulit Memang Cuman Cuman kita masa kalah sih Ini udah lah Gak apa itu pertandingan pertama Itu masih pemanasan Untuk Gulit itu masih pemanasan ya Jangan terlalu Langsung komentar jelek guys Itu masih pemanasan dari Gulit ya Jangan Berkata tidak-tidak dulu Waduh Melan dua kota Manchester Di awal musim Kita skip match lagi Apakah kita akan menang? Oke Setidaknya kita berhasil menang imbang Manchester City ya teman-teman Satu poin perdana Dua kali kebobol sudah Aduh Kita Kok parah banget ya Sumpah dah Itu center back Sudah ada Virgil Vandek loh Yang sudah siap untuk Menginstruksikan pertahanan terbaik gitu Tapi masih gagal ternyata Tapi gak apa-apa Kita next aja Untuk transfer window Sudah ditutup Oke Aku harap kalian enjoy aja Menikmatin seri sini ya teman-teman Karena ini kan juga puasa Apalagi ini hari minggu loh ya Jadi aku harap kalian santai-santai aja Gak usah terlalu serius amat Ini juga serius yang Video-video yang santai Kan serius apa yang terjadi gitu loh teman-teman Oh iya Kita belum edit kaptennya ya Mungkin edit kaptennya dulu deh Ini si kaptennya masih silah seles ya Nah mungkin untuk kapten Kita berikan kepada Chris Ronaldo Nah ini kayaknya Lazaro ini Kayak kurang bagus dah Kita berikan Javi Manquillo aja deh Oke kita skip match lagi Melawan Siapa tadi ini Lugano Oke kita menang 1-0 doang Di group stage Kita satu group dengan Borussia Mönchengladbach Dan oh iya teman-teman Kita sudah berhasil Aku sudah berhasil memasang patch Aduh ini telat banget sih Aku sudah berhasil memasang patch Untuk Bundesliga Jadi Jadi Abudah seliganya sudah ada nih Kalian bisa lihat ya Bentar Bentar Ini benar Ini di Abudah seliga Ini tim-timnya Aduh salah salah Bukan disini Lihatnya Di Club performance Bukan ya Salah lihat Bentar Bentar Di tim info sih harusnya Bukan Astaga Dimana sih Ya ampun Oh ini tim info Nah ini Bentar Aku kasih tau ya Bundesliga Dan Nah itu sudah asli ya teman-teman Barrel Evercussion Borussia Dortmund sudah ada Reus Ada Pako Alkasar Torgan Hazard Ada juga Jadon Sancho tentunya Dan disini berarti kita sudah Gak bisa datengin Jadon Sancho Jadon Sancho secara gratis ya teman-teman Harus kita belanja sendiri tuh Sudah aku pasang patch Karena itu request dari kalian gitu Oke langsung aja kita skip match Melawan Watford Udah kita fokus aja skip match Oke kita menang 1-0 Kemenang perdana ini Dari gulit Untuk Newcastle Setelah Tuan Salman berhasil memberikan Pemain-pemain baru ya Mantap Tuan Salman ini ya Memang mungkin kurang panas aja sih Dari Newcastle ini Jadi Kayak kaget gitu Pak Dapetin pemain-pemain bagus Dan langsung Ya tiba-tiba Struggle gitu Pak Masih di awal-awal Lahan Manchester United Kayak Kikuk rasanya ya Kalah 1-0 Dan Nah ini Bang Manchester City Oke kita menang 1-4 Atas Burnley Good job guys Kita sekarang berada di posisi ke-6 Tidak terlalu buruk Untuk Newcastle United Kita akan menghadapi Arsenal North London Kita skip match aja Biar gak panjang-panjang banget Durasinya Nanti kalian takutnya Aku ngantuk ya Takutnya kalian nanti ngantuk Oke Newcastle 1 Arsenal 1 1-1 Aduh Kita masih belum Bisa menemukan performa terbaik Ini meskipun Pemain-pemain kita Sudah yang bagus Gitu loh teman-teman Kayak belum jadi jaminan Gitu loh Kalau misalnya kita skip match ya Ini catatan Kita memang simulasi Semua pertandingan Gak ada Satupun yang aku mainin Jadi mungkin hal yang Wajar Kalau misalnya Perolehan yang kita Dapatkan itu Tidak terlalu mencolok Ataupun tidak terlalu Stabil untuk menang Menang-menang Ada kalahnya kita kalah Ada kalahnya kita seri Dan Kita sudah Meraih 6 pertandingan 3 kali menang 2 kali draw Dan 1 kali kalah Oke Tidak terlalu buruk Untuk 6 pertandingan Awal di Premier League Tapi Ya aku harap kita masih bisa Memperbaiki performa team Dari Newcastle ini Ini tanggung jawab kita Bukan juga sih Ini kan kita cuman eksperimen doang ya Squad rotation chapter 1 Kita biarin aja Kita bakal mainin Sampai akhir musim Pemain-pemain baru kita itu 8 pemain lah at least 1-0 Oke Good job Melawan siapa tadi kita menang Oh Haldus Fritton Aduh ini Melawan Haldus Fritt aja Kita menang 1-0 doang nih Berisiko sekali Kita akan melawan Utreh 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 Oke Squad rotation chapter 2 Ini gulet Kok diwawancarai lagi ya Oke Kita skip match lagi Oke kita menang 2-0 Oke mantap Ini kayaknya pemain kita Stamina mereka Udah Lagi Buruk banget sih Harusnya lagi jatuh-jatuhnya Banget ini stamina mereka Tapi ya sudah Kita biarkan saja Kita skip match lagi Teman-teman Oke kita menang 3-1 Atas Wolverhampton Wenders Dan kita sekarang berada di Top 4 dari Premier League Oke Kucap 7 pertandingan Dari Premier League ya Hmm Kita sudah berada di match D ke-8 Kita coba untuk skip match lagi Melawan Sheffield United The Blades Oke kita menang 4-0 Mantap Memang mantap Tadi udah diberingkat berapa ya Barusan aku Langsung pancet X aja nih Oh kita masih berada di posisi ke-4 Kita next lagi Kita bakal melawan Southampton ya Southampton Di match day ke-9 Aku berusaha agar durasinya gak terlalu panjang Mungkin 30 menitan lah ya Seperti biasa Wah gila kita menang 5-0 Atas Southampton Gila Mantep dah 3-0 ya Dan selisih 3 poin doang Satu kali menang kita bisa Mencapai pencah kelas men ya Itu goal difference Kita juga unggul 16 Wah mantep O-o-o-o Utreh 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 Lagi Lewan kita Kita skip match Kita menang 1-0 Dan Oke kita ditempel ke Tadburusia Munset Gelatbah Dan kita otomatis sih lolos Sini Meskipun kita jadi runner up group Ya at least kita bakal lolos gitu loh Oke good job Kita sudah memastikan diri untuk lolos Dari fase grup UEFA Europa League ya Meskipun kita belum tampil di Champions League Tapi di Europa League juga Cukup bagus lah Oke kita sekarang di posisi kedua Newcastle Mantep banget ini Newcastle ya Heran juga aku sih Kalau memang bener Newcastle bisa kayak gini ya Mereka bisa bener-bener jadi juara gitu loh Dan banyak Bakal banyak banget sih fans karbitan dari Newcastle ini Kalau misalnya Newcastle bisa datengin momen-momen seperti ini Pastinya bocil-bocil sih Nggak terlalu bocil-bocil banget sih Mungkin ya Kayak Remaja Terus bocil ya Kayak pasti akan ada fans karbitan yang tiba-tiba tuh Ngefans banget sama Newcastle Karena ada pemain-pemain bagus Kalau misalnya hal ini terjadi ya teman-teman Oke kita masih bisa merasakan kalah Atas tetanah hotspur 1-0 Ini mungkin karena stamina pemain kita yang sudah habis Tidak masalah ya 1-0 sudah cukup bagus Kita kalah tapi Ya karena stamina sih Memang faktor stamina berpengaruh banget sih Oke kita skip match lagi Kita lihat Oke kita menang 5-1 Atas Lugano Dan ya fix kita jadi juara grup Eh enggak 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 pasti Tergantung melawan siapa nanti Siapa ini Borussia Munson Gladbach ya sisanya ya Atau Utre Oh Borussia Munson Gladbach Sisa Oke kita akan menghadapi borneo mode Kita skip lagi teman-teman Oke 1-0 Good job Dan Ya kita semakin menempel ketat Manchester City Di puncak last man Kita sekarang di posisi kedua ya Tidak usah terlalu terpuru-puru Kita santai banget Sumpah dah Nah untuk nanti sore Aku belum tahu ya Kira-kira ada video baru atau enggak Kalau misalnya enggak ada ya Mohon off banget Kalau misalnya nanti sore enggak ada video baru Jadi ya aku enggak bisa nemenin kalian untuk Ngabugurit ya Di hari Minggu Soalnya aku lagi ada tugas nih Tugas kuliah Lagi numpuk nih ya Jadi aku harus fokus dulu Dan kan memang karena aku masih kuliah Jadi aku ya harus membagi waktu Harus pinter-pinter bagi waktu Dan Ya seperti itu yang harus aku lakukan Mungkin kalau misalnya sore enggak bisa upload Ya sudah pagi aja Dan kan aku juga tadi sudah upload kan Waktu sahur ya pastinya Jadi tetap ada dua video sih at least Yang satu subuh-subuh waktu sahur Yang satunya waktu udah menuju ke siang kan Jam sepuluh Seperti itulah Kalau misalnya aku enggak telat bangun Ya jam sepuluh udah aku upload Karena kemarin Real Madrid Transfer Masilik waktu itu Aku masih ketiduran Yaudah Aku uploadnya telat pak Oke ini dia Kita menang lagi Atas barusnya Munchen Gladbach Dan otomatis kita lolos group ya Sudah aku bilang kan Kita bakal lolos fase group dengan mudah itu 18 poin kita koleksi ya 6 kali menang Kita skip match lagi Oke kita menang 5-0 Atas Brighton of Albion Good job Selisih 2 poin pak Dengan Manchester City Di puncak klasemen Oke 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 Kita akan menghadapi West Ham United Kita skip match saja Oke Sambil kita skip match Aku bakal ngomongin dulu Oke kita berhasil meraih Puncak klasemen dong Akhirnya Match di ke-17 ya Kita berhasil Meraih posisi pertama Setelah Menyamakan poin Dengan Manchester City Di posisi kedua tuh Kita menang 1-5 Gak nanggung-nanggung loh Kita berhasil Memasukkan goal Itu 40 goal pak 8 kali ke-20 doang loh Gila memang Mantep banget dah Oh yes Sambil kita skip match Aku bakal Ngomongin untuk Prosedur Ataupun ketentuan Hashtag Ya hashtag Di komen-komentar nanti Di kolom komentar Aduh Sebentar ya Aku agak capek nih Jadi Untuk Saran di kolom komentar Kalian pake hashtag Apa yang terjadi Seperti biasa Hashtag Apa yang terjadi Strip Strip 7 ya Strip 7 oke Jadi Hashtag Apa yang terjadi Itu kapital semua Strip 7 Gak usah dispasi Semuanya gandeng Ya Jadi semuanya gandeng Ya sudah Hashtag Apa yang terjadi Strip 7 Strip itu Kalian tau kan Strip maksudku apa Tanda putus-putus itu loh pak Cuman satu aja ya Jadi Hashtag Apa yang terjadi Strip 7 Oke Jadi seperti itu Untuk ketentuan Komen di kolom komentar Kalau kalian pengen saran Dan aku mohon maaf banget Kalau misalnya Kalian sudah saran Di episode Dari Bayar Muncan kemarin Tapi masih belum aku laksanakan Karena memang Aku kadang juga Pengen melakukan eksperimen Seperti ini Dan ya Ini yang terjadi Aku bikin dengan Ideku sendiri untuk Apa yang terjadi Jika Newcastle United Menjadi klub terkaya Di Liga Inggris kan Oke Kita Apa ini Cutsin kah Oke Midseason Review Kita sudah berada di putaran kedua Sekarang ya Halepi Manchester United Apakah kita bisa balas Dendam Melawan Manchester United Aku rasa sih bisa Bisa aja sih ini Kita skip match Melawan Manchester United Oke Kita berhasil membalaskan Dendam Satu kosong Oke Mulai menjalin Kemistri dengan bagus ini Kemistri pemain kita Sudah oke Sudah stabil Sudah terjalin dengan bagus Ya Gujab gujab Oke Ini dia Kita akan menghadapi Crystal Palace Nah kita menang ya Di F.A. Mirage Cup Masih Masih lanjut Kita skip match lagi Kita akan menghadapi Siapa sih ini Oke kita kalah Melawan Manchester City Dan kita disalib dong Sudah kita tertinggal lagi-lagi Negosiasin deh Tapi Tuan Salman Tidak akan membeli Belum main dulu ya Kita fokus aja Untuk skip match Skip match Biar durasinya Tidak terlalu panjang Kita akan menghadapi Watford Dan aku pengen lihat Game plan kita Apakah stamina moment kita habis Ya tidak terlalu parah sih Kita skip match lagi Oke kita menang 1-0 Kita tinggal nunggu Manchester City Takluk lagi ya Melawan tim-tim lain Aku harap Manchester City Segera kalah tuh Biar kita bisa jadi Puncak kelas men Dan menjadi juara Di Premier League 1-0 Good job Dan Manchester City Seri ya Seri atau kalah tuh Barusan Seri sih harusnya Eh kalau seri Seharusnya selisi 2 dong Kayaknya barusan kalah deh mereka Oke Nggak peduli juga Kita skip match aja Kita menang 1-0 Atas Arsenal Oke good job Newcastle Hmm Kita berhasil mengalahkan Kita berhasil menyalip lagi Ya Manchester City kalah guys Satu kali kekalahan Dari Manchester City Cukup membuat Newcastle meraih Puncak kelas men Good job Masih berada di Negosiasi day Kita next lagi Oke Sudah berada di Deadline day ya Karena disini memang kita Nggak melakukan transfer Jadi aku nggak Nggak Ya melakukan transfer gitu Nggak 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 Tidak sama sekali Di seri-seri Sapa yang terjadi Di episode- episode sebelumnya Juga aku nggak datangin pemain sama sekali Ya sudah seperti ini pak Memang disini kita fokus Cuman skip match Simulasi Eksperimen Ya bener-bener kan Seri Sapa yang terjadi kan Juga seri eksperimen gitu loh Teman-teman Jadi ya Aku harap kalian bisa Sudah memahami hal ini Kenapa apa yang terjadi itu Tidak pernah Mendatangkan pemain Ya mungkin bisa Bisa saja Bisa-bisa saja Tapi Untuk saat ini Masih belum Ya Bahkan Newcastle United ini Tiba-tiba kan sudah punya Lionel Messi Kylian Bape Ronaldo Seperti itu kan Tanpa ada transfernya kan Itu udah aku edit dulu kan Oke Langsung aja kita skip match Kita menang Menang Dan kita kokoh Di punya kelas men Selisih 6 poin Pak Oleh Manchester City Di posisi kedua Oke kita cukup aman sekarang Tidak terlalu mepet Dengan Manchester City ya Di posisi kedua Oke kita akan Menghadapi Norwich Kita akan menang Oke kita menang 3-0 Di quarter final FAM Red Cup Next kita bakal Melawan Liverpool Oke Pauk ya 32 besar Di live pertama Apakah kita bisa menang Teman-teman Menang Oke kita menang 1-5 dong Melawan Pauk dong Parah banget Sempah Newcastle ini Gila gak habis pikir Aku bisa bantai club Dengan mudah ya 1-5 dong Oke kita skip match lagi Kita bakal cek Kita menang 1-0 Good job Oke 71 poin Dari 23 kali menang 2 kali draw Dan 3 kali kalah Tidak terlalu buruk lah ya Ini catatan Kita Yang berhasil kita dapatkan Kita bakal menghadapi siapa Barusan aku Belum lihat Pauk ya Kita skip match lagi Untuk lag kedua Kita gak perlu mikirin Oke kita menang 1-0 doang Dan agregat 1-6 ya Berarti ya Oke Hadapi Crystal Palace Oke 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 Kita menang 2-0 Kita semakin lancar-lancar aja sih Ini di puncak kelasemen ya Oh iya teman-teman Sekalian Kalau misalnya ada yang nonton Full hingga menit Mungkin ini sudah menit Ketiga puluhan ya Kalau kalian pengen saran Ataupun pengen memberikan challenge Di video spesial Ramadan kita Di konten sahur kita ya At least konten sahur sih Memang itu playlistnya spesial Ramadan Tapi at least itu adalah konten sahur kita Kita bisa sahur bareng Ya bukan sahur bareng banget sih Maksudnya aku bisa menemani sahur kalian Dengan konten itu Ya Memang aku sudah beri catatan Di kolom komentar Eh bukan di kolom komentar Di Di Description box ya Aku sudah beri catatan disitu Kalau kalian rajin membaca Kalian tidak malas membaca Pasti kalian sudah tahu Apa yang aku tulis disana Catatan apa gitu loh Oke Memang video dari konten sahur itu Terinspirasi oleh Napking Dan Parashox Oke Memang aku terinspirasi oleh mereka berdua Dan bahkan Napking pun Dari awalnya juga Terinspirasi oleh Parashox pak Jadi bukan berarti aku Menduplikat Ataupun meniru-niru gitu loh Ya Jadi aku juga bikin versiku sendiri gitu loh pak Nggak totally Nggak totally Apa Nggak total aku Ngikut-ngikut si Napking Napking Awal mula Napking pun juga dia Terinspirasi oleh Parashox kan Channel dari luar Dan apa salah Apa salahnya sih Kalau kita Bikin konten yang serupa gitu loh pak Biar kita ramein lah Pasarnya gitu loh Aku juga bukan Apa ya Mencari views banyak Enggak Aku bener-bener Pengen Nemenin kalian waktu sour Ya mungkin durasinya pendek Karena mungkin Aku mikirnya apa sih Kenapa videonya durasinya pendek-pendek Dan kenapa Jatuh pilihanku Untuk membuat video-video Seperti Napking Seperti itu Ya karena memang Aku ngerti Mungkin waktu sour itu Kalian masih ada banyak yang ngantuk Ya Mungkin Habis makan Ada yang langsung tidur Terus bangun-bangun Salat subuh Mungkin seperti itu Jadi ya memang Aku juga mikirin kalian Mikirin maksudnya kayak Oke kita kalah Melayu Liverpool di semifinal 3-0 Oke tidak apa ya Kita tidak tembus final Leicester akan menghadapi Liverpool Tidak masalah ya Yang penting kita bisa jadi Juara UEFA Europa League Dan Premier League Oke sih Sabi banget Kita skip match Ya itu tadi ya Pokoknya aku juga Mikirin kalian gitu loh Apa yang bisa Aku lakuin Biar kalian tetap bisa nonton Di waktu sour gitu loh Dan ya sudah Karena memang pada dasarnya kan Video-video dari Mas Dapok Channel kan kalau misalnya Bahas bola ya Kalau misalnya bahas bola Ataupun kita main game gitu Kan Bakal durasinya mungkin 30 menit 20 menit Dan itu kan bakal Menyita waktu banget Dan mungkin bisa membuat Kalian Melor tidur gitu loh pak Jadi mungkin kalian Sahur jam 3 Terus aku kan jam 3 lagi upload tuh Terus kalian baru makan Selesai jam 3.15 Nah mungkin Mungkin ya Kalau misalnya kalian sering Nonton full dari video Mas Dapok Channel Kalau misalnya aku upload Satu video main game Durasinya 30 menit Takutnya nanti Setelah 3.15 Ya mungkin bisa nemenin kalian Untuk nunggu Waktu subuh sekalian Mungkin bisa Tapi aku kayak Mikir aja deh Kalian Kasian banget gitu loh pak Maksudnya subuh-subuh Disuruh Lihat bola Bukan lihat bola sih Maksudnya kayak Ngeliat orang main game Bola Dan kadang ngomongnya Serius juga gitu loh Ya Jadinya aku Bikin aja video Mungkin 1-10 menit Ya Durasinya Biar gak bikin terlalu Kalian Berat mikir gitu loh pak Dan at least Bisa menikmati Seri apa Video-video seperti itu pak Kan kadang Videonya ganjil banget ya Tiba-tiba berhenti Tiba-tiba ada reaksinya Seperti itu Dan langsung outro Dan ya sudah Seperti itu memang Videonya pak Oke Kita sudah berhasil Memasuki semifinal Dari UEFA Aeropalic Like pertama Menghadapi Lazio Good job ya Do or die Decider Oke 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 Kita skip saja Tidak terlalu Mikirin juga sih aku Kita skip match Kita menang Lan Lazio Di like pertama Dari UEFA Aeropalic Good job ya Ini mungkin kita bisa Jadi juara UEFA Aeropalic Keren banget sih Oke kita menang 4-0 Dan ya fix Kita jadi juara Selamat untuk Newcastle United Sudah resmi menjadi Juara dari Premier League Musim perdiananya Tuan Salman Dan Gulit juga Berhasil sukses Menghantarkan Newcastle Menjadi juara Premier League Return Apa sih ini Kita accept aja ya Accept over Oke kita 5-0 dong Atas Lazio Gila kita bakal Menghadapi Manchester United Pak di final UEFA Aeropalic Ini bakal jadi laga Yang berat Kita akan menghadapi Manchester United Ya dengan catatan tadi Dua pertandingan Kita satu kali kalah Satu kali menang sih Memang seperti itu Tapi Ya bakal sulit banget lah Ini pertandingan final UEFA Aeropalic Pak Apakah Newcastle Bakal bisa jadi juara ya Oke kita akan menghadapi Final UEFA Aeropalic Menghadapi Manchester United Apakah kita bisa menang Teman-teman disini Tidak tau Karena kita bakal Skip match aja ya Cristiano Ronaldo We will take the game Oke Kita Skip match aja langsung Oke Wah gila UEFA Aeropalic Berhasil dipulangkan oleh Newcastle United Dua empat Oke selamat Selamat untuk Newcastle Dan mohon maaf Untuk Manchester United Bukan musimu ya Not today Blood Sweet And tears Oke Cristiano Ronaldo ya Aduh gila Kita bisa jadi juara UEFA Aeropalic Bisa jadi juara Premier League Emang good job banget ini Ya memang Sudah gila Oke ini pertandingan Melawan Liverpool Sudah pertandingan terakhir Dan Oke fix Kita jadi juara Teman-teman 38 pertandingan 33 kali menang 2 kali draw Dan 3 kali kalah 81 kali Berhasil mencetakkan Gold Dan 16 kali kebobolan Oke good job Manchester City Newcastle United Nah ini dia untuk Team of the season Virgil van Dijk Lionel Messi Dan Cristiano Ronaldo Oke Kita bakal Lihat recap dulu ya Untuk team squad list kita Pencapaian mereka Individual mereka Di team ini Kita bisa lihat Di club performance Lalu Play result Nah ini dia overall ya Alisson 57 pertandingan Kita gak ada Melakukan pergantian Memain sama sekali ya Dan Lionel Messi 34 gol 16 asis Frankie Dion 33 asis Pak Gila Ronaldo 38 gol Bape pun yang jadi striker Di depan loh 20 gol doang Neymar 33 gol 9 asis Oke mungkin kita bakal Lihat spesifik Untuk UEFA Europa League Cristiano Ronaldo 16 gol pak UEFA Europa League pak Dan asis Dipegang oleh Frankie Dion Dan untuk Premier League Yang jadi top scorer kita Adalah Lionel Messi 25 gol Dan asis Frankie Dion 22 Gila Memang kreatif banget ya Pemain kita ya Untuk FA Cup Tidak terlalu penting Oke itu dia ya Statistik pemain kita Individualnya Yang berhasil mereka capai Dan oke Selamat untuk Newcastle United Bersama Tuan Salman Dan Gulit Yang berhasil Membuat Newcastle menjadi Tim Carbitan Yang bisa menjadi Kuda Hitam Yang bisa menjadi juara Langsung setelah Mendatangkan pemain-pemain Bintang barusan Oke Mungkin cukup Sampai disini Dan jangan lupa Kalian saran di kolom komentar Sesuai dengan ketentuan Hashtag yang sudah Aku berikan ya Jangan lupa Kalian harus nonton full Dan thanks for watching Jangan lupa subscribe channel ini Selamat berpuasa Semangat terus Dan Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you Sampai jumpa di video selanjutnya